Tertangkapnya buron tersangka kasus pengadaan proyek sistem komunikasi radio terpadu SKRT Anggorowijoyo akhir Januari 2014 membuka pintu baru pindikan kasus korupsi di Departemen Kehutanan. Terlebih lagi setelah KPK mencegah MSK Ban, mantan Menteri Kehutanan, saat proyek SKRT itu berlangsung untuk bepergian ke luar negeri untuk keperluan penyedikan. Pemirsa, berikut adalah ulasan singkat kasus dugaan korupsi SKRT. Proyek sistem komunikasi radio terpadu SKRT sesungguhnya sudah dihentikan pada 2004. Namun proyek itu dihidupkan kembali atas permintaan Anggorowijoyo semasa MSK Ban menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Direktur utama PT Masaru Radiokom Anggorowijoyo diduga memberikan uang kepada 4 anggota Komisi 4 DPR saat itu yang menangani sektor kehutanan. Mereka adalah Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluasa. Komisi 4 yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Erwin Faisal pun mengeluarkan surat rekomendasi agar Departemen Kehutanan melanjutkan proyek SKRT dan menghimbau Deput agar menggunakan alat yang disediakan PT Masaru Radiokom untuk pengadaan barang dalam proyek tersebut. Anggorowijoyo sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 19 Juni 2009. Selaku pemilik PT Masaru Radiokom, Anggorow diduga memberikan hadiah atau janji kepada sejumlah pejabat atau penyelenggaran negara untuk meloloskan pengajuan anggaran SKRT di Departemen Kehutanan pada 2007. Anggorow kemudian buron dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO pada Juli 2009. Tapi pada akhir Januari 2014 ini, pelarian Anggorow berakhir di Zenzhen, China. Ia kemudian diterbangkan kembali ke tanah air dan kini berada di rumah tahanan Pemdam Guntur, cabang KPK Jakarta Selatan. Dengan tertangkapnya Anggorow, KPK pun kembali menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi ini, termasuk dugaan keterlibatan MS Kaban selaku Menteri Kehutanan saat itu.